Sejauh ini, transformasi selalu identik dengan seri Dragon Ball. Pasalnya, Goku mungkin tidak akan menjadi karakter anime terkuat tanpa Super Saiyan atau Ultra Instinct. Dalam seri anime aksi, terutama Shonen, transformasi kadang memang dibutuhkan untuk membuat karakternya semakin kuat atau agar sang karakter utama dapat mengalahkan musuh yang tampak mustahil untuk dikalahkan. Karakter yang memiliki transformasi memang tidak hanya Goku saja. Di luar sana, banyak karakter anime yang memiliki kemampuan bertransformasi memungkinkan mereka untuk mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah delapan transformasi terbaik yang pernah ada dalam anime. Delapan, Satan Soul Anime Fairytale Dalam seri Fairytale, ada banyak jenis sihir, salah satunya adalah sihir Takeover. Sihir yang identik dengan keluarga Strauss ini memungkinkan penggunanya untuk bertransformasi menjadi makhluk mitos atau iblis. Pengguna sihir Takeover terbaik adalah Mirajane, yang dikenal memiliki jurus Satan Soul. Satan Soul dapat mengubah sosok manis Mirajane menjadi makhluk menyerupai iblis dengan daya tarung yang mengerikan. Wujud ini juga telah menjadikan Mirajane sebagai penyihir terkuat di guild sihir Fairytale. 7. One for All Anime My Hero Academia Di tangan All Migit, One for All telah menjadi kuir terkuat yang pernah ada dalam dunia My Hero Academia. Di masa jayanya, terbukti tidak ada penjahat yang dapat mengalahkan One for All. Bahkan, setelah All Migit memberikan One for All kepada Deku, sisa One for All masih cukup kuat untuk mengalahkan penjahat sekuat All for One. Saat All Migit mengajari Deku, dirinya mengaku bahwa ia tidak pernah menggunakan kekuatan penuh dari One for All. All Migit mengaku hanya menggunakan sekitar 20 hingga 40 persen dari kekuatan penuh One for All. Menggunakan kekuatan penuh dari One for All hanya akan menimbulkan kerusakan tidak terkendali. Ini membuktikan betapa mengerikannya kekuatan One for All. 6. Tengen Topa Guren Lagan, Anime Guren Lagan Tak hanya telah menjadi salah satu anime meca terbaik yang pernah ada, robot yang dikenal dengan Guren Lagan juga memiliki transformasi terbaik yang pernah ada dalam sejarah anime. Transformasi terbaik robot ini dikenal dengan Tengen Topa Guren Lagan. Tengen Topa Guren Lagan adalah transformasi meca terkuat yang pernah ada. Bagaimana tidak, dalam wujud ini, robot tersebut mampu melemparkan galaksi dengan sangat mudah, prestasi yang mungkin tidak akan didapatkan oleh wujud transformasi siapapun. 5. Gon Dewasa, Anime Hunter x Hunter Penggemar Hunter x Hunter tentunya tidak akan lupa dengan adegan yang satu ini. Setelah mengetahui gurunya, kit tidak dapat diselamatkan, Gon tiba-tiba berubah menjadi versi dewasa dari dirinya sendiri. Wujud ini terbukti cukup kuat untuk mengalahkan Cimera N sekuat Never Pito dengan sangat mudah. Bahkan, Pito mengaku bahwa kekuatan ini dapat menjadi ancaman bagi Sang Raja Meruem. Diketahui bahwa Gon mendapatkan wujud ini dengan menukarkan potensi Nenya di masa yang akan datang. Meskipun beresiko, tak diragukan lagi bahwa wujud ini adalah transformasi yang mengerikan. 4. Super Saiyan, Anime Dragon Ball Penggemar anime Shonen tentunya tidak akan asing lagi dengan transformasi yang satu ini. Super Saiyan dalam anime Dragon Ball telah menjadi transformasi paling ikonik yang pernah ada dalam anime. Sama seperti transformasi lainnya, Super Saiyan dapat meningkatkan atribut fisik penggunanya. Super Saiyan sendiri merupakan teknik transformasi paling dasar dari semua teknik transformasi milik Ras Saiyan. Super Saiyan juga dapat ditingkatkan menjadi Super Saiyan 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Mode Chakra Ekor Sembilan, Anime Naruto Sebagai Jinchuriki, Naruto Uzumaki memiliki kekuatan biju terkuat dalam tubuhnya, yaitu ekor sembilan atau Kurama. Saat Kurama menyerang desa, ayah Naruto, Minato, menyegel Kurama ke dalam tubuhnya. Meskipun hal ini membuat Naruto diasingkan, Kurama juga memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pemiliknya. Ketika Naruto mengetahui cara untuk memanfaatkan kekuatan biju, Naruto dapat mengakses Chakra Kurama yang memungkinkannya untuk berubah ke dalam wujud mode Chakra Ekor Sembilan. Dalam wujud ini, Naruto akan dikelilingi oleh energi berwarna oranya dan semua atribut fisiknya akan meningkat berkali-kali lipat. 2. Gear Forward, Anime, One Piece Kebanyakan orang mungkin akan berpikir bahwa Gomu Gomu Nomi milik Luffy hanya memungkinkannya untuk meregangkan tubuhnya dan memiliki tubuh seperti karet. Namun, Luffy telah membuktikan bahwa dirinya dapat menggunakan kekuatan buah iblis ini lebih dari itu. Dengan menggabungkan otot dan peningkatan aliran darah menggunakan haki, Luffy dapat mencapai Gear Forward, sebuah transformasi yang memungkinkannya untuk mengeraskan lengannya dan memberikan pukulan keras kepada musuhnya tanpa menerima kerusakan sedikitpun. 1. Ultra Instinct, Anime, Dragon Ball Tak diragukan lagi bahwa Ultra Instinct adalah transformasi terbaik yang dimiliki oleh San Goku. Dengan wujud ini, Goku terbukti cukup kuat untuk mengalahkan petarung mengerikan seperti Jiren. Pada dasarnya, transformasi ini memungkinkan Goku untuk bergerak berdasarkan instingnya sebagai seniman bela diri. Diketahui bahwa Ultra Instinct bahkan lebih kuat dari Super Saiyan Blue. Kekuatan ini sangat istimewa dan sulit untuk dikuasai, bahkan untuk dewa kehancuran. Itulah delapan transformasi terbaik yang pernah ada dalam anime. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.